Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat Di samping gaya politik banyak janji atau kata yang tidak terbukti sejak mobil SMK Tidak impor pangan, daftar ribuan triun di kantong, puluhan ribu muskesmas, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK hingga kereta cepat tanpa dana APBN Maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain Pertama, memaksakan undang-undang yang berbasis omnibus law, baik tenaga kerja maupun RUU kesehatan yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing, perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja dan nakes Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilah-pilih, dan tidak berefek jerah KPK yang terkendali dan terkendala, pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu Presiden yang terang-terangan, cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan Menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum Serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek Bagaimana IKN sudah diobral dengan hak tanah hingga 160 tahun Buka pintu warga Singapura, lompat kapal untuk membeli ruang permukiman dan bisnis Serta aset negara baik bandara maupun tol yang dijual-jual Kelima, mengubah demokrasi menjadi oligarki Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik Termasuk peran berlebihan partai politik Konsepsi dan kebijakan demokratik policing mendukung proses penggerusan demokrasi Atas dasar itu, maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tidak bersahabat pada rakyat Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi Sederhananya, Jokowi menjadi musuh rakyat Prediksi ke depan akan semakin keras bahkan teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden Atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan presiden Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam Kedaulatan Rakyat Sahabat AJT dan semua Suara-suara dari berbagai sumber mulai bermunculan untuk Dorongan memaksudkan Jokowi atas pelanggaran yang sudah dilakukan Dan saya dapat tulisan yang menarik pertama dari guru saya Ustadz Rizal Fadila Baik langsung saja kita mulai ya Ini judulnya Jokowi jadi musuh rakyat Mengerikan kalau betul Dari mulai KKN hingga cawe-cawe politik Luar biasa ini Kita lihat langsung tulisan dari Rizal Fadila Jokowi menjadi musuh rakyat Ini saya dapatkan dari mana ini Jakarta 1.com Hari ini masih hangat Fresh from the oven Berulang kali Aksi unjuk rasa buruh dan dokter untuk menentang Omnibus law tenaga kerja dan kesehatan Kita lihat kemarin luar biasa Banyak sekali ya Memacetkan jalan Jarang-jarang itu ya dokter sampai turun ke jalan Ini ada persoalan besar ini Meski unjuk rasa adalah hal biasa Akan tetapi jika berulang kali Maka itu menjadi luar biasa Apalagi ternyata kini dilakukan oleh para dokter Jarang bahkan mungkin baru di rezim ini Ada unjuk rasa para dokter yang menentang undang-undang Sinyal bahwa situasi semakin parah Benar bahwa buruh dan dokter hanya sebagian dari elemen rakyat Tetapi itu kulminasi dari kekecewaan rakyat pada kebijakan pemerintahan Jokowi Sebelumnya sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa Aktivis keagamaan bahkan emak-emak Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat Di samping gaya politik banyak janji atau kata yang tidak terbukti sejak mobil SMK Tidak impor pangan Daftar ribuan triliun di kantong Puluhan ribu puskesmas Revisi undang-undang ITE Penguatan KPK Hingga kereta cepat tanpa dana APBN Maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain Pertama Memaksakan undang-undang yang berbasis omnibus law Baik tenaga kerja maupun RUU kesehatan Yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing Perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja dan nakes Kedua KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit Dan harga kebutuhan pokok yang melambung Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten Pilah-pilih dan tidak berefek jerah KPK yang terkendali dan terkendala Pemberosan uang negara dan gaya hidup mewah Ketiga Pejabat publik hilang rasa malu Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik Demi kepentingan kekuasaan Menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum Serta para pejabat yang rangkap jabatan Dalam tampilan politik tamak atau serakah Keempat Jauh dari karakter negarawan Tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek Bagaimana IKN sudah diobral dengan hak tanah hingga 160 tahun Buka pintu warga Singapura Lompat kapal untuk membeli ruang permukiman dan bisnis Serta aset negara baik bandara maupun tol yang dijual-jual Kelima Mengubah demokrasi menjadi oligarki Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik Termasuk peran berlebihan partai politik Konsepsi dan kebijakan demokratik policing Mendukung proses penggerusan demokrasi Atas dasar itu Maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tidak bersahabat pada rakyat Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi Sederhananya Jokowi menjadi musuh rakyat Prediksi ke depan akan semakin keras bahkan teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden Atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan presiden Terlalu lama rakyat tidak diargai akan hak-hak dan kepemilikan atas kedaulatannya Konstitusi yang diabaikan bahkan diinyak-injak Pemerhati politik dan kebangsaan Bandung 8 Juni 2023 Rizal Padila Ya ini kita tangkap sebagai sebuah isi pikiran dan mata hati rakyat Kalau kita mau saja membuka diri Kalau kita mau saja melihat ke kiri dan ke kanan situasi yang ada di sekeliling kita Maka saya yakin semua sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Rizal Padila ini Bagaimana kita melihat pemimpin yang tidak lagi menjadi tuntunan Yang harusnya menjadi teladan Justru membuat kita repot untuk kita jelaskan pada anak-anak cucu kita Bagaimana keteladanan yang tidak boleh diteladani Bagaimana cara menjelaskannya Pusing sekali kita Tidunya bahaya kalau presiden suka lari-lari Kita simak ya Presiden itu pemimpin rakyat Bangsa dan negara Ia harus tampil serius memikirkan dan bekerja untuk rakyat Bangsa dan negara yang dipimpinnya itu Performance dirinya adalah gantungan kepercayaan rakyat Presiden penyedih membuat rakyat sedih Presiden lucu menyebabkan rakyat geleng-geleng kepala Presiden yang ini apa pelawak atau pemain sandiwara Presiden Jokowi adalah presiden lari-lari Lari dari satu investasi kepada investasi yang lain Yang tidak jadi-jadi Lari dari satu hutang ke hutang luar negeri lainnya Yang menjadi beban estafet generasi Lari dari menteri yang korupsi ke menteri yang lain Yang dipilih berdasarkan kemauan hati atau sidik jari Lari pula dari satu capres ke capres yang lain Dengan cawe-cawe yang melabrak ideologi dan konstitusi Rindu didemonstrasi tetapi saat pengunjuk rasa aksi Ia malah pergi Presiden Jokowi memang pengacak-acak demokrasi Ia sukses mengubah kedaulatan rakyat Menjadi kedaulatan kaum perampok harta Ibu Pertiwi Pencipta dari sistem tirani oligarki dan mobokrasi Tiga mode kekuasaan khas pemimpin otoriter atau boneka Dari penjajah dalam suatu negeri Menjelang usia tua kekuasaan Bukan membuat teladan dengan memberi kesempatan pada rakyat Untuk memilih pemimpin terbaiknya sendiri Tapi justru sibuk berlari-lari Mengatur ini dan itu Menyiapkan, mengkonsolidasikan, menekan, mengancam Dan menghukum penghambat kehendaknya Jokowi bukan kingmaker Tapi king trouble Sejak keluar dari gorong-gorong Jokowi terus berlari mengejar mimpi Dan mencoba untuk menjadi matahari Akan tetapi Alih-alih membuat prestasi Justru yang terjadi adalah Problema ekonomi Korupsi Gagal investasi Pelanggaran hak asasi Banyak bahasa bahasi Serta memperkaya kronik Anak istri pun turut menikmati Kini kekuasaan yang ia miliki hampir mati Tentu Jokowi ingin punya pengganti yang mampu memproteksi Melanjutkan dan mahir membawa lari dosa-dosa Membuang dan menutupi Lucunya Kini ada capres yang ternyata hobinya berlari-lari Awalnya pilihan Jokowi Tetapi saat ini sedang ditimbang lagi Karena pilihannya sudah lepas dari kendali Direbut Megawati Lari dari kewajiban yang masih melekat sebagai gubernur Keliling kesana kesini meninggalkan rakyat di provinsinya Moda utama untuk citra diri adalah lari pagi Dibarengi dengan selfie dan sambutan rakyat yang penuh manipulasi Di Jakarta lagi Mencoba menjadikan pencitraan sebagai kekuatan Untungnya rakyat kini sudah tahu bahwa pencitraan adalah kata lain dari tipu-tipu Pemimpin yang siap menipu dan konsisten selama perjalanan Untuk selalu menipu Tentu bukan karena ijazahnya palsu Tapi memang dalam memimpin ia tidak mampu Calum presiden yang berangkat dari pencitraan tidak layak dipilih Kegemaran melakukan hal lari-lari adalah pertanda ia tak mampu berkampanye Cerdas dengan bersandar pada visi gagasan dan kenegarawanan Menari dan berlari itu bagus Tetapi jika hal itu merupakan manuver politik Maka tentu menjengkelkan, menipu, dan membodohi rakyat Bangsa Indonesia tidak ingin punya pemimpin ke depan yang banyak akting dengan lari-lari Rugi dan menyesal nanti Presiden lalu sudah gemar berlari dari tanggung jawab Akankah bangsa ini akan punya presiden lagi yang gemar berlari-lari demi kekuasaan? Bukti awal, ia sudah lari dari tanggung jawabnya dalam memimpin provinsinya sendiri Lari ke sana, ke sini, ke berbagai pelosok negeri